Alasan yang ketiga, kenapa kita terus minta hidayah adalah agar kita mengamalkan hidayah yang telah sampai kepadanya. Kalau yang kedua tadi, sekedar punya keinginan saja. Kalau sekarang mengamalkan, karena jamar rahimahumullah, malaikat yang disifati raqibun etid, yang dekat dengan kita, yang selalu menyertai kita kemana pun kita pergi, gak ada. Dia berpisah dari kita itu gak ada. Dia terus menyertai kita dan mencatat apa yang malaikat catat bukan hanya apa yang terucap. Dari ucapan, bukan hanya apa yang kita lakukan, dari tidak tanduk, pekerjaan, perbuatan tangan, langkah kaki, bukan hanya itu. Tapi juga termasuk apa, keinginan hati. Yang disebut dengan niat. Amanan hati. Itu juga ditatat. Bisikan, bisikan. Kecondongan, kecondongan hati. Keinginan, keinginan hati dicatat oleh malaikat. Ya, makanya disebut, Yaumatublasarair. Ya, hari kiamat hari ketika dibongkar isi hati kita. Nah ini jamar rahimahumullah. Walaupun mungkin muncul pertanyaan, gimana caranya malaikat tahu isi hati? Katanya malaikat gak tahu perkara gaib. Allah maha mampu menjadikan malaikatnya untuk mengetahui isi hati hambaknya. Ya, ada pendapat, Kalau orang hatinya menginginkan kebaikan, Ada niat-niat baik, Itu keluar aroma yang wangi. Yang dicium oleh malaikat. Tapi kalau orang itu menginginkan keburukan, Ada niat-niat jahat, Niat-niat buruk. Ya, Ini, Mengeluarkan bau busuk. Itu pendapat, Allah alam. Intinya, Jamar rahimahumullah. Kalau yang kedua, Kita minta hidayah, Agar selalu memiliki keinginan yang kuat, Terhadap kebaikan. Makanya banyak-banyak niat berbuat baik, Niat sadakoh, Niat ini, Niat itu. Apalagi ini mau bulan Ramadan. Sudah di depan mata Ramadan. Tapi siapa yang menjamin kita bakal ketemu dengannya? Gimana supaya kita, Tetap mendapatkan keberkahan Ramadan, Kebaikan Ramadan, Ya, Tapi kita gak ketemu dengannya? Jawabannya adalah dengan pasang niat dari sekarang. Niat. Buat susun jadwal. Niat setiap hari saya mau sedekah, Memberi makan orang buka puasa. Jangan lewatkan tanpa memberi makan orang buka puasa. Karena pahalannya besar. Saya niat, Untuk menghatamkan Al-Quran minimal satu kali dalam satu bulan. Sehari harus membaca sekian halaman. Saya niat selama Ramadan, Terus niat-niat kebaikan. Ini akan lebih dulu sampai sebelum Anda beramal. Apa yang Anda niatkan. Nah sekarang, Kebaikan. Punya niat aja enggak. Keinginan aja enggak. Makanya banyak-banyak pasang niat, Pasang-pasang keinginan. Biarin. Urusan nanti. Ya, tapi ya jangan juga. Niat-niat doang, Tapi gak ada niat untuk mengamalkannya. Jangan. Allah mah tahu. Bergabung dua niat antara baik dan buruk. Ini gak mungkin ya. Ini niat. Saya mau sedekah, Saya mau silaturahim, Saya mau berkunjung kesipulan, Saya ingin mendamaikan orang yang sedang bertikah. Iya. Jangan pasang niat-niat yang jelek. Hasat, Dengki, Suudhan, Itu juga sudah dicatat oleh Maraika. Jelas? Jadi yang kedua dengan yang ketiga bedanya itu. Kalau yang kedua, Sekedar punya keinginan untuk kebaikan, Kalau yang ketiga, Mengamalkan apa yang kita inginkan. Dia realisasikan. Ya. Jadi mengamalkan setiap hidayah yang telah sampai kepadanya. Iya. Karena kita akui ya, Apakah kita sudah mengamalkan setiap perintah Allah? Hah? Sunnah Nabi saja nih, Yang ringan, Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Berapa banyak yang kita tidak amalkan? Iya. Baiklah itu kan sunnah. Iya. Tapi itu kan juga kebaikan. Nah sekarang perintah-perintah Allah, Berapa banyak? Apakah kita sudah menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan? Banyak perintah-perintah Allah yang masih, Belum kita kerjakan. Apakah kita sudah mengamalkan ya? Ya. Yaitu dengan menjauhi setiap perkara yang Allah larang? Nah begitu ya. Jadi, Ini yang ketiga. Kenapa kita selalu minta hidayah? Kemudian, Jadi ini tiga poin, Kata Imam Nur Khayyim, Merupakan prinsip hidayah. Tiga poin tadi, Prinsip hidayah. Yang pertama apa? Mengetahui ilmu dari setiap yang kita lakukan dan yang kita tinggalkan. Yang kedua apa? Memiliki keinginan dan tekat yang kuat. Dan yang ketiga apa? Berusaha mengamalkannya. Iya. Kalau dia sudah mengetahui hidayah, Mengetahui kebenaran, Mengetahui sunnah, Tetapi dia tidak lakukan, Sesuai dengan petunjuk hidayah itu, Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, Dia sadar akan hal ini, Dan secara sengaja dia melakukannya, Maka dia butuh hidayah untuk, Bertobah. Iya. Butuh hidayah untuk bertobah. Dari kesalahan tersebut. Nah ini, Tiga poin tadi, Merupakan prinsip hidayah, Sedangkan tiga prinsip berikutnya, Yaitu pelengkap saja, Penyempurna. Terima kasih. Terima kasih.